Selamat datang di channel Vels Lifestyle Halo semua, salam sejahtera Malaysia Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang di channel Vels Lifestyle Nah, baru-baru ini kita digemparkan di media sosial Banyak juga cakap-cakap cerita-cerita daripada kawan-kawan Rakan-rakan pemerhati politik Ini adalah berkaitan dengan ancaman Ataupun berkaitan dengan Satu berita yang menyebut Yang menyebut nama Datuk Seri Anwar Ibrahim Melalui salah satu pengguna laman media sosial Aplikasi TikTok Wah, saya pasti Anda sudah tahu berkenaan dengan Ganjaran RM 5 juta Untuk harga Datuk Seri Anwar Ibrahim Untuk menempaskan Perdana Menteri Nah, persoalannya identiti Si pelaku ini Sudah pasti identiti ini Tak kisahlah sesiapa pun Tetapi sudah pasti Dia ini seorang yang kaya RM 5 juta untuk harga Perdana Menteri Kalau sekadar buruk kasar Kalau sekadar pegawai kerajaan biasa Sudah pasti RM 5 juta itu adalah satu jumlah yang amat besar Mungkinkah si pelaku ini Hanyalah mungkin mempunyai masalah mental Saja nak pos begitu Sehingga kan menawarkan RM 5 juta Duit yang banyak untuk harga Datuk Seri Anwar Ibrahim Nah, apa yang berlaku pada akhirnya? Tangkapan yang pasti mengejutkan ramai Termasuk musuh-musuh Datuk Seri Anwar Ibrahim Tangkapan mengejutkan Dikongsikan daripada harapan Delhi Lelaki tawar RM 5 juta Tembak Perdana Menteri sudah ditahan Seorang lelaki yang melakukan ugutan bunuh Terhadap Perdana Menteri Ditahan Polis di Jalan Padang Tembak Kota Baru, Kelantan Pemilik akaun TikTok berkenaan sebelum ini Memuat naik video yang menawarkan RM 5 juta Kepada sesiapa yang menembak Perdana Menteri Menteri dan ahli-ahli sebuah parti politik Bagaimanapun video menggemparkan itu sudah dipadamkan Berani sungguh membuat kenyataan ini Siapakah identiti lelaki ini? Adakah beliau ini seorang yang waras Ataupun mungkin tidak waras? Menurut Ketua Polis Negara Tan Tan Sri Razaluddin Hussein Suspek yang berusia 34 tahun itu Kini direman selama 3 hari Bagi membantu siasatan Mengikut Seksyen 507 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Kes masih diperingkat Siasatan oleh USJT Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Dan Polis menasihatkan orang ramai Supaya tidak membuat sebarang spekulasi Yang boleh mengganggu proses siasatan Sementara itu dalam tangkapan berasingan Polis juga menahan individu Berusia 37 tahun Bagi membantu siasatan Berhubung kenyataan berbaur penghinaan Terhadap yang dipertuan agong Razaluddin berkata Pengendali akaun Facebook Cikmat Cikpo itu Ditahan 26 November Di Kota Baru Permohonan reman Di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah Dibenarkan selama 4 hari Bermula 27 November Hingga 30 November Kes disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 Karena Mendatangkan Kebencian Serta Penghinaan Terhadap Mana-mana Raja Dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Dan Multimedia 1998 Itu penggunaan tidak wajar Kemudahan rangkaian Atau perkhidmatan rangkaian Dan lain-lain Bagi saya ini pasti satu tangkapan Yang mengejutkan ramai Pasti tangkapannya mengujudkan Tun Mahadir Mengujudkan Muidin Yassin Dan ramai lagi kepimpinan politik Lelaki yang tawar RM 5 juta Tembak Perdana Menteri Sudah ditahan Apa komen anda? Sekian saja Teruskan bersama di dalam channel ini Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Pels Lifestyle Tuan-tuan dan perempuan Yang amat dihormati semua Berkaitan dengan Isu peruntukan ahli parlimen Tidak kira daripada kerajaan Ataupun pembangkang Tetapi Fokus isu Berkaitan dengan isu peruntukan ini Adalah daripada pihak pembangkang Nah Berkaitan dengan Peralihan sokongan Beberapa ahli parlimen Daripada bersatu Dimana sebelum ini Satu lagi ahli parlimen Daripada bersatu juga Yaitu MP Bukit Gantang Yang sudah Sah menyatakan Sokongan terhadap Kerajaan Perpaduan Oke Kita bercakap tentang Peruntukan Pernakah kita mendengar Sebelum ini Pengumuman Daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang menyatakan Ada syarat Ataupun Prasyarat Daripada ahli parlimen Pembangkang Untuk mendapat Peruntukan Untuk Ahli parlimen Adakah perlu Menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim Menyokong kerajaan Barulah dapat Peruntukan Oh tidak Rupanya Jawapan Datuk Seri Anwar Ibrahim Sangat mudah Dan pasti akan Menggemparkan Semua ahli parlimen Pembangkang Anwar Ibrahim Sendiri mengaku Di dalam Sebuah artikel Daripada Malaysia kini Datuk Seri Anwar Ibrahim Mendengar Bahwa Kempen dari Pembangkang pun Ada yang Memahki Hamun Datuk Seri Anwar Ibrahim Bahkan Di dalam Kenyataan Perdana Menteri Sebelum ini Peruntukan Tidak akan Disalurkan Kepada ahli parlimen Yang Memahki Cerca kerajaan Melainkan Peruntukan itu Akan disalurkan Direkt Kepada Rakyat Nah Tontonan apapun Satu artikel Daripada Malaysia kini Menurut Perdana Menteri Nak dapat Peruntukan Kena Runding Dulu Berapa mudanya Untuk mendapat Peruntukan Hanya Kena Runding Dahulu Bukannya Kena sokong Anwar Ibrahim Nah itu kita Kena faham Menurut Datuk Seri Anwar Ibrahim Di dalam artikel Daripada Malaysia kini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Menegaskan Beliau tidak pernah Menghalang Atau Meletakkan Syarat Ketat Dalam Soal Pemberian Peruntukan Kepada Wakil Wakil Rakyat Pembangkang Anwar berkata Beliau Mahu Peraturan Dihormati Yaitu Ahli Parlimen Pembangkang Perlu Melakukan Rundingan Bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof Terlebih Dahulu Runding Dahulu Saya Tidak Pernah Meletakkan Syarat Atau Prasyarat Untuk Menyokong Perdana Menteri Tak Perlu Ada Syarat Menyokong Perdana Menteri Ada Beberapa Peraturan Runding Soal Peruntukan Dengan Kerajaan Yang Dilakukan Dalam Mesyuarat Yang Lalu Ketika PH Menjadi Pembangkang Saya Kadang-kadang Aneh Wakil Kerajaan Terdahulu Mungkin Di dalam Artikel ini Yang Dinyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim Merujuk Kepada Kerajaan PN Terdahulu Yang Berundingan Dulu Kini Di sebelah Sana Sebagai Pembangkang Dia Tahu Proses Berapa Kali Berunding Tapi Sekarang Macam Tak Tahu Langsung Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim Pada Sesi Waktu Pertanyaan Pertanyaan Menteri Di Dewan Rakyat Anwar Menjawab Soalan Tambahan Syahidan Perkataan Nasional Araw Berhubung Peruntukan Kepada Wakil Rakyat Yang Pembangkang Yang Masih Belum Dimuktamadkan Perdana Perdana Menteri Berkata Sehingga Kini Belum Ada Rundingan Dilakukan Oleh Blok Pembangkang Nah Disini Siapa Yang Nak Disalahkan Ataupun Siapa Yang Sepatutnya Bertindak Adakah Datuk Seri Amer Ibrahim Yang Patut Mengadakan Rundingan Bukankah Pihak Pembangkang Yang Patut Mengadakan Rundingan Anda Boleh Komen Berkaitan Dengan Itu Menurut Anwar Justeru Saya Tegaskan YBR Soal Peruntukan Tak Usah Dipanjangkan Runding Dengan Baik Dan Selesaikan Tiada Syarat Ketat Saya Dengar Kempen Kempen Pembangkang Maki Hamun Saya Tuduh Perdana Menteri Tak Guna Minta Sokong Baru Beri Peruntukan Saya Tak Pernah Kata Begitu Tak Pernah Sebut Begitu Kata Anwar Anwar Menyifatkan Tidak Munasabah Jika Pembangkang Enggan Mengadakan Rundingan Sedangkan Mereka Sendiri Mahukan Adanya Semangat Kerajaan Pembangkang Yang Demokrasi Nah Berkaitan Dengan Itu Takyudin Hasan Pula Yang Membidas Maafkan Saya Takyudin Hasan Pula Berkaitan Dengan Kenyataan Nak Runding Nak Peruntukan Guna Runding Dulu Saya Juga Melihat Di dalam Satu Laman Youtube Daripada Kini TV Yang Bertajuk Saya Tak Kata Kena Jilat Perdana Menteri Macam Perangai Walaun Anwar Bidas Takyudin Ini Berkaitan Dengan Peruntukan Isu Peruntukan Untuk Ahli Parlimen Pembangkang Tonton Bagi Saya Kenyataan Datuk Istri Anwar Brahim Ini Pasti Akan Menutup Mulut Ramai Orang Pasti Memujudkan Kepimpinan Pembangkang Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Juga Subscribe Teruskan Teruskan